Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Agung Budi Raharjo SPDGR. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang akuntansi dan sistem informasi. Bersama narasumber kita, Bapak Agung Budi Raharjo SPDGR. Beliau adalah guru produk kreatif dan kewirausahaan dari SMK Muhammadiyah Purworejo di Jawa Tengah. Nah, sesi ini kurang lebih sampai jam 9.30. Jika ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaan di kolom chat. Bapak Agung, apakah sudah siap dengan materinya? Iya, Bu. Oke, siap. Oke, kami persilahkan Bapak Agung untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kesempatan pada hari ini sebelum kita mulai aktivitas belajar, langkah abadnya kita mulai dengan berdoa agar nanti bisa diberikan kemudahan dalam belajaran pada sesi hari ini. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing, siap silakan. Selesai. Baik, untuk materi hari ini saya akan membahas materi tentang akutansi dan informasi dan sistem informasi. Di sini, untuk akutansi sendiri itu berkembang dari sistem tata buku yang pertama kali itu diperkenalkan di Italia pada tahun 1464. Ada seorang ahli ilmu pasti berkebangsaan itu Italia, itu namanya Lucas Paciolo. Dia sempat menerbitkan buku yang berjudul Summa di Aritmatica Geometria Proportioni et Proportionalita. Salah satu bagian dari buku tersebut itu berisi tentang pengetahuan akutansi, yang mananya judulnya itu adalah Tractatus de Compotis et Scriptorio. Dengan begitu, beliau orang pertama yang menulis pengetahuan akutansi, Maka, para penganutnya menamakannya beliau adalah Bapak Akutansi atau The Father of Accounting. Sekitar pertengahan abad ke-18 sampai abad ke-19 setelah terjadinya revolusi industri, muncul perkembangan di berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, maupun perdagangan. Yang akhirnya akutansi tidak hanya berkembang di Eropa, tapi juga sampai ke jadatan Amerika, dan juga sampai negara kita Indonesia ini. Maka itu dari jasa beliau, kita sekarang memahami apa itu akutansi. Sementara di sini, untuk definisi akutansi itu sendiri, itu terbagi atas dua. Yang pertama dari Sudut Pemakai, yang mana di sini Sudut Pemakai itu sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Maksudnya di sini, informasi akutansi itu diperuntukkan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen, dan juga sebagai bentuk petanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditur, pemerintah, dan sebagainya. Jadi di sini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi sebagai bentuk petanggung jawaban di setiap-setiap perusahaan Ataupun di sebuah lembaga-lembaga perusahaan, lembaga instansi pemerintah, agar nantinya berguna. Yang kedua, itu definisinya menurut sudut proses kegiatan. Di sini didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Yang mana pada kegiatan ini, itu meliputi antara lain mengidentifikasi data yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, baik data yang berasal dari intern perusahaan, maupun data yang berasal dari extern perusahaan, dan juga memproses atau menganalisis data yang relevan, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan agar nantinya bisa mengambil keputusan. Contohnya untuk pengambilan usaha atau perluasan usaha, penambahan investasi, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat anak-anak gue semuanya. Proses akutansi ya. Dalam proses akutansi ini, saya masukkan gambarnya, ada tiga tahap secara umum dalam proses akutansi itu. Yang pertama itu tahap pencatatan dan penggolongan. Yang kedua itu tahap iftisaran atau peringkasan. Yang ketiga tahap pelaporan atau penganalisaan. Nah, disini saya akan memberikan penjelasan ya. Satu persatu, dimulai dari tahap pencatatan ini. Dalam tahap pencatatan ini, adanya penyusunan pembuatan, bukti-bukti pembukuan, atau bukti transaksi, web transaksi internal, maupun transaksi eksternal. Ini penyusunan ini. Yang selanjutnya pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum, maupun jurnal khusus. Setelah ada dokumen sumber tadi, kita masuk ke jatatan jurnal tadi. Nah, setelah itu, posting buku besar, atau pencatatan ke buku besar. Nah, ke buku besar utama, maupun buku besar pembantu. Biasanya kalau untuk perusahaan jasa, itu hanya membutuhkan buku besar utama. Sedangkan untuk perusahaan dagang, itu nanti akan membutuhkan buku besar pembantu. Nomor dua, itu ada tahap penyusunan. Yang pertama ini, kita harus menyusun nasa saldo, kemungkinan datanya tersebut berasal dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Yang kedua, itu penyusunan jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Nah, disini setelah adanya nasa saldo tadi, kita harus menyusun jurnal penyesuaian. Yang mana untuk menyusunan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir priode dan menyusunan kertas kerja ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Contohnya saja pada jurnal penyesuaian ini nantinya ada beban perlengkapan yang awalnya tidak dicatat di neraca saldo sementara di dalam jurnal penyesuaian itu akun perlengkapan itu disisuikan sehingga nantinya akan menyebabkan beban pada akhir priode ataupun sebaliknya ya bisa jadi beban itu harta yang belum dicatatkan. Selanjutnya, pembuatan jurnal penutup jubat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perasaan sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara atau temporari ekon. Nah, disini bukan semata-mata ditutup tapi hanya ditutup sementara karena nantinya ada beberapa akun yang harus ditutup lagi melakukan jurnal pembalik nah, disini jurnal pembalik itu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan mencatatkan pada priori akuntan si berikutnya makanya digunakan jurnal pembalik. Selanjutnya, tahap laporan tahap laporan disini pengusunan laporan keuangan kita melakukan pengusunan laporan keuangan jadi setelah ada dua tahap ini kita melakukan pengusunan laporan keuangan yang mana nantinya terdiri dari laporan laba rugi laporan perubahan modal meraca dan laporan paruskas nah, disini ini yang nantinya akan kita susun lebih detailnya nanti kita akan bahas ke materi setelah ini mungkin ya karena kalau nantinya saya bahas satu persatu apa itu laporan keuangan dari laporan laba rugi laporan perubahan modal meraca dan laporan rusuk nanti akan membuat daya khayalan semakin beruat selanjutnya itu ada analisa laporan kenapa sih kok ada analisa buat apa sih pak analisa itu dilakukan analisa ini dilakukan itu agar nantinya pengambilan keputusan itu baik untuk perkembangan usaha maupun menambah investasi nah dalam menjalin laporan rugi ini terjadi namanya perubahan modal yang dulunya modal awal itu sekitar 1 juta sementara pada akhir priode modal itu 5 juta nah nantinya dari modal itu mau dikemanakan modal tersebut ataupun modal tersebut kenapa kok bisa bertambah pada tahun ini diharapkan dengan analisa ini tahun ke depannya ataupun tahun selanjutnya itu akan bertambah lagi selanjutnya setelah adanya proses akutansi tadi itu ada kegunaan informasi akutansi buat siapa sih akutansi ini dibuat informasi akutansi ini dibuat ya dalam bentuk laporan keuangan nah kegunaannya secara garis besar itu bisa digunakan untuk pihak intern ataupun pihak extern perusahaan perusahaan untuk pihak intern itu sendiri pihak intern ini berarti pihak yang dianggap berfungsi ataupun beliau ini menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap inti dari perusahaan itu sendiri ataupun jalannya perusahaan dan juga pihak intern ini itu dapat mengevaluasi kemajuan apa yang dia capai dalam pencapaian tujuan usahanya dan nantinya akan melakukan koreksi-koreksi melakukan beberapa koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga nantinya pihak-pihak extern ini nantinya itu bisa terhadap dengan adanya informasi yang diberikan dari pihak intern nah dari pihak extern ini kita akan bahas satu persatunya dari investor atau cara investor saya rasa semuanya sudah tahu ya investor itu apa otomatis disini kalau bicara investor itu dia melakukan terana modal dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan bagian laba gak mungkin seorang investor ini dia tidak mengharapkan yang namanya laba otomatis dia harapan paling tinggi mereka ya mendapatkan laba jika mereka mendapatkan rugi ya otomatis mereka akan mencari perusahaan-perusahaan lainnya yang sehat yang akan mendapatkan keuntungan bagi mereka disini kenapa PXR ini harus mengetahui informasi dalam perusahaan itu agar nantinya dapat membantu mereka apakah harus membeli atau membal investasi mereka itu tadi yang saya sampaikan tadi agar nantinya mereka uang tidak mendapatkan untung walaupun untungnya itu 10 rupiah ataupun 1 rupiah yang jelas mereka dapat untung selanjutnya karyawan nah karyawan disini kenapa sih karyawan ini harus tahu informasi dari akuntansi dari akuntansi karena nantinya dengan ada pengetahuan dari karyawan ini itu agar mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan dan juga nantinya seberapa kuat perusahaan ini dalam memberikan balas jasa yang mereka berikan kepada karyawan ataupun gaji manfaat pensiun dan pembukuan apang-apang pekerjaan atau kebutuhan tenaga kerja disini pun karyawan harus tahu berapa sih gaji mereka jika mereka melakukan kerja dalam 4 bulan dan seperti dalam wabah corona pada saat ini karyawan juga seharusnya paham tidak adanya konsumen tidak adanya masukan dalam perusahaan otomatis akan mengeluarkan beberapa budget untuk membayar karyawannya dan nantinya karyawan tersebut juga harus paham jika nantinya perusahaan ini tutup agar nantinya tidak ada kesalahpahaman atau karyawan dengan pihak manfaat penjaman selanjutnya pemberi pinjaman atau bank pemberi pinjaman disini dimaksudkan itu dapat memberikan kreditnya kepada satu perusahaan yang dianggap mampu mengembalikan atau mengaksur pinjaman mereka peserta bunganya pada saat satu tempo atau tepat pada waktunya ya ini seperti layaknya sebuah bank sebuah bank ini dapat memberikan pinjaman tapi dapat memberikan tugasnya telepon perusahaan perusahaan yang membutuhkan pinjaman selanjutnya poin D pemasok atau kreditur lainnya apa sih itu pemasok disini pemasok itu yang memungkinkan adanya adanya mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan diwayar pada saat jatuh tempo otomatis nanti misalkan kreditur usaha ini berkepentingan pada sebuah perusahaan atau tenggang waktu yang lebih pendek daripada memberi pinjaman nantinya kreditur kreditur ini mampu memberikan jumlah terhutangnya kepada masyarakat sehingga nantinya kreditur usaha itu berkepentingan pada perusahaan dalam tengah waktu yang lebih pendek daripada memberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung kepada kelangsungan hidup perusahaan kreditur itu selain bank peminjam penginya adalah pelanggan pelanggan misalkan kita mau membeli sayur kepada tukang sayur yang biasa kita beli otomatis kita paham apa saja yang dibawanya dan apa saja yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari otomatis dengan adanya pelanggan ini kalau dalam artiannya kegunaan informasi akutansi itu pelanggan ini sendiri berfungsi untuk kelangsungan hidup perusahaan cuma jika mereka terlibat dalam sebuah perjanjian jangka panjang dengan perusahaan otomatis nantinya sebuah perusahaan ini tidak akan lari ataupun tidak khawatir dengan perjanjian yang sudah mereka lakukan contohnya di perusahaan di WMN ataupun PLN deh contohnya sebuah PLN ini otomatis dia berfungsi penting dalam sebuah beberapa perusahaan agar nantinya stok listrik yang mereka berikan itu ter cukupi karena mereka juga bagian dari pelanggan ataupun nantinya jika sebuah perusahaan spare part HP misalkan dia tidak mampu lagi untuk membayar dalam jangka tempoh singkat tapi karena dia sebuah seorang pelanggan pelanggan tetap mereka dalam membeli spare part HP tersebut dalam jangka jumlah besar otomatis nantinya dia akan mewaglumi oh iya ini pelanggan saya jika saya tidak mampu membayar pada jatuh tempohnya mungkin jatuh tempoh berikutnya mereka akan bayar sebagai pelanggan otomatis pelanggan harus tanggung job juga terhadap apa yang mereka janjikan kepada perusahaan yang menjadi penyatot mereka selanjutnya pemerintah pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kawasannya ini berpentingan dengan alokasi sumber daya dengan alokasi sumber daya dan informasi akutansi yang mana berfungsi untuk menetapkan kerjakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusul saksistik pendapatan nasional dan saksim dengan adanya dengan adanya alokasi ini perusahaan-perusahaan yang di bawah pemerintah ini atau pemerintah-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah ini dia mampu membayar pajak agar nantinya pendapatan nasional itu bisa terakumulir dengan baik contoh penguangnya begini pada saat sekarang ini kan membayar perusahaan 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 HP ataupun perusahaan lainnya kebenaran itu mampu memproduksi dengan baik itu mampu itu mampu berkoordinasi dengan baik agar nantinya kebijakan kebijakan pajak itu sendiri itu bisa saling mengerti antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya jika nantinya terdapat keterlambatan pajak ataupun lupa membayar pajak karena dalam hal pemerintah setiap perusahaan itu membayar pajak kemarin sempat ada namanya amnesty pajak amnesty pajak ini merupakan program dari pemerintah agar nantinya para subjek pajak itu yang telah membayar pajak itu dapat membayar pajaknya tanpa diberikan denda itu amnesty pajak jadi pemerintah juga berpikir lagi agar nantinya jika tidak diberikan amnesty pajak otomatis pajak pajak perusahaan yang menempuh itu tidak dibayarkannya karena mereka takut jika nanti mereka bayar mereka akan bayar bunganya dulu daripada pokok pajaknya yang terakhir adalah masyarakat masyarakat disini memengaruhi dengan beberapa cara jadi disini antara perusahaan dengan masyarakat itu harus saling memberikan kontribusi yang berarti pada produk nasional maksud jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik jangan tapi nantinya pemerintah ataupun perusahaan ini lebih mementingkan tenaga kerja dari luar negeri daripada tenaga kerja yang ada di dalam negeri kayak sekarang ini banyak beredarnya di media sosial ataupun di media elektronik nasional berusahaan perusahaan yang besar seperti perusahaan besi timah batubara itu rata-rata pegawainya dari ataupun tenaga kerja dari luar negeri sehingga nantinya akan memiliki kecemburan sosial bagi masyarakat sekitarnya kenapa saya tidak bisa menjadi tenaga kerja mereka kenapa perusahaan ini lebih mementingkan tenaga kerja dari luar negeri padahal kan mereka hidup di Indonesia otomatis mau gak mau harus menghargai tenaga kerja yang ada di Indonesia banyak itu terutamanya adalah negara China rata-rata mereka lebih senang memakai tenaga kerja negara mereka sendiri nah ini bidang spesialisisi akutansi ini ada financial accounting management accounting budgeting accounting auditing accounting risk accounting dan cost accounting nah pada financial accounting kurus financial accounting ini itu merupakan akutansi yang kegiatannya itu mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan seperti investor creditor dan pemerintah talent sebagainya ini mencakup akutansi akutansi keuangan jadi disini lebih mencakup bagaimana caranya spesialis akutansi ini lebih cendung kepada pembuatan laporan keuangan yang berfungsi untuk pihak ekstern perusahaan yang ada investor kreditur pemerintah dan sebagainya sedangkan pada akutansi management atau management accounting akutansi ini berarti kegiatan dalam perusahaan yang nantinya membantu management perusahaan untuk pertimbangan pengambilan keputusan seperti ini nantinya membuat pencatatan bagaimana perusahaan itu dapat survive dapat berkembang dengan adanya akutansi management ini akan lebih memudahkan mereka untuk lebih baik hampir sama dengan akutansi keuangan tapi ini lebih ke pihak intern perusahaan sementara disini ada budgeting accounting budgeting accounting disini budgeting akutansi yang ada di anggaran ini itu nantinya akan menyajikan kegiatan keuangan untuk jangka waktu terlentu dilengkapi sistem penganalisaan dan pengawasannya jadi disini nantinya sistem budgeting ini sendiri itu akan menganalisa beberapa macam strategi dalam perusahaan agar nantinya perusahaan ini dapat memberikan keuangan yang sehat dengan nantinya analisa pada accounting ini analisa accounting ini sendiri dapat berburuk keadaan perusahaan itu sendiri selanjutnya ada auditing accounting auditing accounting auditing accounting ini itu berhubungan dengan adanya pemeriksaan bebas atas akuntansi umum yang biasanya dikerjakan oleh akuntan publik ya akuntan auditing auditing accounting ini sendiri itu lebih kepada pemeriksaan laporan-laporan akuntansi nantinya lebih cedung kepada penggunaan penggunaan akuntan publik jadi akuntan publik itu sendiri nantinya akan kita bahas setelah ini seperti apa tanya teks accounting nah teks accounting ini kalau kalian pernah mendengar ramai stun ataupun sekolah tinggi akuntansi negara nah disinilah tempatnya teks accounting ini sendiri dalam teks accounting ini sendiri nantinya akan membahas ataupun mengkaji berkaitan dengan pajak seperti pengisian SPT perhitungan TPH PPN dan sebagainya dengan tujuan untuk menghuni peraturan perpajakan yang berlaku dan menekan pajak perpajakan itu jadi perpajakan disini dia BB cendung kepada pengisian SPT perhitungan PPH PPN PBB BPH BM dan lain sebagainya itu fungsinya cendung kepada perhitungan perpajakan jadi misalkan kalian berminat di STUN masih bisa mungkin nanti kalian juga pelajari ataupun nanti misalkan kalian masuk di STUN kalian akan mencari materi-materi tentang perpajakan saya rasa sudah mempelajari semuanya untuk perpajakan selanjutnya ada akutansi biaya akutansi biaya ini adalah akutansi yang kegiatan utamanya itu ditujukan untuk menghitung biaya-biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan atau perusahaan industri jadi lebih spesifik kepada penghitungan biaya-biaya mulai dari biaya peralatan biaya perlengkapan biaya perjalanan atau biaya-biaya yang lebih terfokokan untuk menghitung seberapa besar biaya produksi ini dapat dikeluarkan perusahaan kita lanjut ya nah ini baik kita akan berinteraksi ya sekiranya dari yang saya sampaikan tadi ini coba kita baca ya bersama-sama siapakah saya pravisi saya memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktek sebagai akutan swasta yang bekerja secara indipendan tugas yang biasa saya lakukan itu melapati analisis laporan keuangan audit laporan keuangan audit pancak dan sebagainya yang mana sebuah perusahaan melakukan pemeriksaan secara rutin tentang laporan keuangan sehingga laporan tersebut menjadi wajar antal dan memiliki daya guna yang maksimal saya selalu memastikan tidak ada penyelewengan manipulasi tindakan yang menyimpang dan penyelagunaan seberdaya di satu perusahaan atau lembaga kira-kira ada yang bisa menjawabkan siapakah saya ada yang bisa menjawab ya halo ini aktif oh gasnya ya disini saya juga menanyakan profesi saya itu memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin kita kira siapa saya ini sebelum nantinya kita masuk kepada jawaban dari ini ya saya adalah seorang akuntan publik karena saya selalu memastikan tidak ada penyelewengan manipulasi tindakan yang menyimpang dan penyelagunaan seberdaya di suatu perusahaan atau lembaga iya saya adalah akuntan publik apa sih siapa sih itu akuntan publik nah akuntan publik itu bagian dari profesi akuntansi disini saya menyebutkan profesi akuntansi itu ada empat yang pertama itu akuntansi publik atau akuntan publik disini akuntan yang kegiatannya memberikan jasa untuk kebandingan perusahaan dengan sejumlah pembayaran tertentu ataupun akuntan ekstern dari bersama tadi dengan yang saya sebutkan tadi ya ini jenegah itu akan beraktif sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen ataupun akuntan eksternal yang kedua itu ada akuntan seluruh rintah akuntan yang bekerja sebagai pembergisa atau auditor untuk pemerintah atau negara disini perhitungannya untuk keuangan-keuangan yang ada dalam sebuah sistem pemerintahan yang ketiga itu ada akuntan pendidik akuntan yang bekerja sebagai pengajar atau dosen di perguruan tinggi seperti guru-guru akuntansi yang ada di sekolah ataupun guru-guru people ataupun guru privat kalian yang nantinya membahas tentang akuntansi itu juga bisa dibilang sebagai akuntan pendidik kalau nomor empat itu ada akuntan intern yang mana akuntan bekerja dalam perusahaan yang bertugas khusus di bidang akuntansi internal dalam pengelolaan sebuah perusahaan ya disini akuntan intern perusahaan ini sangat berperan penting dalam adanya kemajuan perusahaan tadi yang sudah saya bahas sebelumnya next nah ini apa apa ini ayo ini ada tanggung jawab profesi kepentingan publik integritas kompetensi dan kehadiran profesional objektivitas kerahsiaan berlaku profesional standard teknis nah ini apa ini merupakan bagian dari adanya etika profesi akuntan yang mana dengan adanya etika profesi akuntan ini itu nantinya akan mengatur berlaku anggotanya ataupun penggunanya dalam menjalankan praktik profesinya di masyarakat oke dalam etika profesional ini juga memiliki istilah kode etik yang mana kode etik ini dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan atau ikatan akuntansi Indonesia disingkat IAI I-A-I 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 yang pertama itu adalah tanggung jawab profesi tanggung jawab profesi tanggung jawab profesi mereka tidak profesional harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kebijakan yang dilakukan otomatis kalau tanggung jawab berarti harus benar-benar ya bertanggung jawab terhadap profesi dia tidak jadi disini dia tidak mau menyerangkan apa yang menjadi tanggung jawabnya contohnya dia diberikan untuk menyusun laporan keuangan laba rugi jadi kalau laba rugi otomatis dalam laba dia tidak mengambil keuntungan atau tidak mencorat keuntungan yang nantinya dapat memangburkan dirinya sendiri begitu juga dengan adanya kerugian kerugiannya jangan sampai memberikan keuntungan yang entah itu dari mana asalnya hanya menyenangkan pembinaan itu tidak baik kepentingan publik disini setiap anggotanya senantinya bertindak dengan kerangka pelayanan kepada publik menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan kebutuhan atas profesionalismenya jadi jangan sampai untuk kepentingan beberapa orang saja selanjutnya itu adalah integritas integritas ini untuk wilayah dan meningkatkan kepercayaan publik sepenggota harus mengenai tanggung jawab profesional dengan integritas yang setinggi mungkin yang mana dan karakternya itu didasari kepercayaan publik dan dalam menguji semua keputusan yang diambilnya jadi tidak sepenuhnya atas keputusan dirinya sendiri tapi juga atas dasar laporan keongan yang dia buat yang selanjutnya itu ada objektivitas objektivitas itu sendiri kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggotanya yang mana dalam setiap anggota itu itu harus bersifat objektif dan bebas dari bunturan kepentingan dan pembunuhan kewajiban profesionalnya bersama tadi dengan adanya tanggung jawab kepentingan publik objektivitas ini jadi benar-benar tidak ada yang mengganggu dia dalam membuat laporan keuangan ataupun intervensi mereka karena yang namanya laporan keuangan itu harus benar-benar dilakukan dengan objektif setidaknya kompetensi dan kehatian profesional kehatian di sini dipastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperlihat manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktek legalisasi dan teknik yang paling mutakhir jadi orang-orang kompeten itu benar-benar dia mampu mengelola keuangan itu dengan baik jangan sampai nantinya orang-orang yang non-kompeten itu bekerja dalam bidang yang tidak sesuai sehingga nantinya profesionalnya juga akan dipertanyakan selanjutnya kerahasian wah ini ada rahasia-rahasia nih kenapa sih kok ada rahasia-rahasia dalam etika profesi akutansi ini kan seharusnya terbuka jadi kok sudah terbuka bukan terbuka tapi objektif kita semuanya objektif itu memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggotanya sedangkan kerahasian ini sendiri setiap anggota harus menghormati kerahasian informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya yang tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa persetujuan si askiah memberikan laporan memberikan informasi laporan keongan perusahaan A misalkan dia mendapatkan untung sebesar 5 miliar padahal sebenarnya untungnya itu adalah 1 miliar ataupun dia menyampaikan keuntungannya itu 5 miliar kepada perusahaan yang menjadi kompetitornya itu tidak baik jadi tidak boleh dilakukan oleh akuntan ini sendiri jadi kerahasian dalam sebuah laporan keongan ini harus dijaga misalkan itu harus diubutkan harus melalui prosedur atau harus melalui persetujuan dari perusahaan yang ataupun tempat yang mereka mereka buat gitu misalkan 7 ataupun yang selanjutnya 7 itu perilaku profesional terakhir itu adalah standar teknis standar teknis standar teknis ini sendiri yang melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan anggota punya kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan sesuai dengan keahlian dan kehati-hatian selama penugasan tersebut sejarah dengan prinsip integritas dan objektivitas jadi standar teknis ini harus sesuai dengan etika-etika ini sendiri etika-etika yang sudah saya sebutkan tadi itu harus sesuai dengan ini standar teknis itu sendiri jadi jangan sampai nantinya apa yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang dia miliki sehingga nantinya dengan adanya etika profesi akuntansi ini mereka akan menjadi seorang akuntan yang handal selanjutnya ini ada asusi dasar penyusunan keuangan ini ada kenapa sih harus ada asusi dasar jadi disini laporan keuangan ini laporan keuangan ini itu disusun dan disediakan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk mengunai kebutuhan sebagian besar pemakai informasi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan ini diagar prode akutansi digunakan anggapan dasar atau asusi dasar agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya jadi jangan tapi nanti yang dibuat itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang pertama itu ada asas akromesis asas akromesis ini atau bisa dikenal dengan dasar akrom dasar akrom perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrom kecuali arus kas menurut dasar ini itu ada aktifa kewajiban modal penghasilan atau pendapatan dan beban diakui pada saat kejadian jadi penyusunan laporan yang disebut akrom ini itu bukan didesarkan pada saat kas atau setara kas diperima atau dibayar dan ditata serta disajikan laporan keuangan pada produs terjadinya jadi disini ini harus memuliki dasar aktifa kewajiban modal pendapatan dan beban itu diakui pada saat kejadian tidak hanya satu ataupun dua akun tadi selanjutnya ada asas cash basic ataupun dasar tunai ini mempunyai maksud bahwa pendapatan dan biaya diakui pada saat penerimaan atau pengeluaran uang kas penggunaan dasar ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barang secara angsuran artinya pengakuan terhadap perubahan kekayaan didasarkan pada mutasi kas itu dia didasarkan pada pendapatan dan biaya yang diakui jadi otomatis pada saat penerimaan atau pengeluaran uang kas itu ada pendapatan dan biaya yang harus diakui jadi misalnya tidak diakui ya otomatis itu bukan asas cashback asas kesatuan usaha dimana asas kesatuan usaha ini mempunyai laporan keuangan yang digunakan baik oleh suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang terdiri yang berdiri sendiri mampu terpisah dari organisasi lain atau individu lain itu asas dari entitas laporan keuangan yang digunakan baik oleh organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri maupun terpisah dari organisasi lain atau individu lain misalkan perusahaan A itu laporan keuangannya berfungsi untuk laporan A jadi tidak bisa berfungsi untuk perusahaan B selanjutnya asas going concern atau kelansungan usaha disini asas asas going concern itu mempunyai maksud laporan keuangan dibuat oleh suatu unit ekonomi yang diasumsikan akan terus-menerus menunjukkan usahanya dan tidak akan dibubarkan jadi bagaimana caranya kelansungan saya sebut benar-benar harus berjalan dan benar-benar menggunakan asas kelansungan usaha agar nantinya usaha ini tidak dapat dibubarkan tapi harus berdasarkan harga historis atau harga perolehannya perusahaan Yamaha perusahaan Yamaha itu secara historis mereka sudah lama berdiri di Indonesia ataupun di negara asalnya disanalah mereka berdasarkan kelansungan usahanya jadi kemampuan historis ini juga sangat berpengaruh kepada asas ini selanjutnya asas pembandingan pengeluaran beban dengan penghasilan atau matching konsep matching konsep disini pengeluaran beban yang diakui dalam laporan laba rugi itu harus berlandaskan atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh disini melibatkan antara penghasilan dan beban sehingga dalam laporan rangkongan itu disinjikan harus mempertemukan antara biaya-biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntensi yang sama jadi antara penghasilan beban harus sebanding memiliki pembandingan pengeluaran beban dan penghasilan yang diperoleh poin 6 poin 6 ini adalah asas harga perolehan asas harga perolehan ditetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya sehingga pun pembeli mengetahui bahwa harga disini itu mungkin masih bisa ditawar tapi barang yang akan dibeli yaitu dicatat berdasarkan harga yang disepakati dalam transaksi tersebut contohnya telah terjadi contohnya itu sebuah perusahaan membeli aktifa tetap ataupun mesin seharga 100 juta biaya angkut 5 juta dan biaya pemasangan dan percobaan 5 juta dengan demikian mesin tersebut memiliki harga perolehan berapa otomatis walaupun harga mesinnya 100 juta tadi kan dia memakai biaya angkut dan ada juga biaya pemasangan dan percobaan sebesar 5 juta masin-masing jadi total semuanya 110 juta dan yang 110 juta itu itu didapatkan harga perolehan itu harga perolehannya sehingga nantinya asas ini dinamakan asas cost atau harga perolehan nah dari penyataan yang saya tadi silahkan dianalisis gambar yang ada pada ini itu mereka lagi ngapain apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka membawa kalkulator membawa tab ada copy juga yang terima kasih disini analisanya seorang akuntan itu dia harus memiliki yang namanya aku menjawab profesi disini dia memiliki integritas yang tinggi sehingga dalam integritas yang tinggi dia mampu menguji keputusannya dengan cara salah satu caranya menghitung ulang angka-angka yang ada dalam laporan keuangan itu sendiri dan dalam ini juga itu ada ada namanya diagram dan ada kerja tim yang otomatis nantinya dalam etika profesi akuntansi itu dia harus memiliki kompeten dan kehatian-kehatian dalam mengerjakan laporan ini dan juga mereka harus bersifat profesional atau mereka harus menghasilkan standar teknis yang ada baik jika tidak ada yang ditanyakan kita langsung mengadakan kuis kuis kita akan mengadakan kuis jika tidak ada yang bertanya kita akan mengadakan kuis silakan bagi yang yang mengikut tikus ini saya akan start game dulu bentar bentar saya ulangi lagi kita akan mengadakan kuis ibu moderator juga bisa membuat kuis untuk meramaikannya kita akan mengadakan Terima kasih. 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 yang ulang adalah Arini selamat nomor 2 ada Lila nomor 3 ada Dewi oke 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 di weekend dari pesan saya jika ada salah dalam penyampaian ataupun masih kurang jelas penyampaian ini bisa di hubungi saya ini adalah kerja saya cukupkan sekian dulu pembaran watiri dari saya saya kembalikan kepada moderator kepada ibu moderator saya persilakan halo oke terima kasih Pak Agung atas penjelasan mengenai akutansi yang sangat menarik ini apalagi dengan fungsi tadi yang dapat membantu kita dalam mengukur apakah kita sudah paham atau belum nah saya sekarang jika ada mungkin dari peserta jika ingin bertanya saya persilahkan oke 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 sepertinya tidak ada yang bertanya ini masih ada 15 menit lagi mungkin Pak Agung ada yang ingin jenengan tambahkan materi akutansi tersebut paling untuk mempelajari materi atau mungkin memberikan kesimpulan mungkin sekitar motivasi motivasi aja kepada kepada para anak-anak ataupun para kita sendiri untuk dalam mempelajari akutansi ini jangan terlalu memikirkan mus pusingnya ataupun susahnya dalam pembukuan tapi lebih fokuslah kepada proses tahap tahapnya jadi yang dipikirkan itu jangan hasilnya kok bisa segini banyaknya tapi fokuslah kepada prosesnya karena dari proses itu nantinya akan sampai kepada hasil yang lebih asik kita rasik kok pokoknya dalam akutansi karena kebanyakan kalau misalkan anak GPS kalau saya lihat itu rata-rata di ujian nasional itu paling takut untuk mengambil ekonomi karena nantinya dia akan berhadapan dengan akutansi jadi jangan takut untuk menghadapi akutansi ini enak kok asik kok akutansi ini mungkin itu aja bu dari oke terima kasih ya terima kasih pak agung ya memang akutansi ini sebenarnya sangat applicable ya pak dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sangat membutuhkan ilmu ini ya akan sangat menyenangkan sekali bisa kita bisa kita dapat mencoba dan mulai menyukai akutansi dan jangan takut seperti yang sudah bapak agung sampaikan oke kalau gitu bisa saya tutup bapak ya bu oke terima kasih oke demikian materi kita pagi ini semakin jelas kan materinya semoga dapat menginspirasi dan menjadi penyemangat kita untuk belajar akutansi oke terus semangat belajar di rumah dan peduli corona dan salam tehat untuk kita semua sampai bertemu di sesi berikutnya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak bapak pribudi kami kembalikan pak tanjerengan terima kasih terima kasih terima kasih pak agung terima kasih budewi atas atas paparanya hari ini dan atas tugasnya hari ini selamat lanjutkan aktivitas mohon izin live room oke terima kasih pak sampe 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 selamat menikmati